Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rusmono dari KPJ Institut Manajemen Kematian Masjid Raya Pondolindah Alhamdulillah hari ini Kisah Silaturahim ke Sekolah Dian Didaktika Cinerik untuk Berbagi sharing Tentang kemuliaan Mengurus jenazah Tadi hadir para guru-guru Kita tadi kajian tematik Satu jam jadi membuka Mindset dulu Prolog tentang manajemen kematian Mengubah mindset Kita dari takut menjadi berani Memuliakan jenazah sendiri Mengurus jenazah Dari empat kewajiban itu Mulai memandikan Mengkavani Mensolatkan dan menguburkan Yang paling viral di masyarakat Mengurus jenazah itu Pahalanya 2 kirot Apa itu 2 kirot Pahala sebesar 2 gunung Yang sangat besar Ada orang yang memandikan Mengkavani Menguburkan Kira-kira mereka Pahalanya berapa kirot Pasti lebih ya Tidak mungkin 2 kirot Jadi 2 kirot itu Baru untuk orang yang Harapannya dengan kegiatan ini Karena ada sebuah perubahan Menset besar ya Karena di masyarakat Mengurus jenazah itu Serba takut Ogah gitu Tidak khawatir lagi Insya Allah Lebih banyak orang tahu Insya Allah lebih baik Ini sekolah Maka tempat sekali Ketika guru-guru Bisa menyampaikan juga Kepada murid-muridnya Salah satu tentang Bab tadi Mengurus jenazah Barang siapa yang memandikan Seorang mayit Lalu ia merahasiakan aibnya Maka Allah mengampuni Dosanya 40 kali Dalam rewet atau berani Disebutkan 40 macam dosa besar Tukang mandiin mayit Atau orang yang terlibat Ikut mandiin mayit Keren gak Bapak Ibu? Keren banget ini 40 macam dosa besar Terima kasih Kepada pengurus Sekolah Bianidaktika Cineria ini Yang sudah Memberikan kesempatan kepada kami Untuk mempresentasikan Tentang KPJ Institute Management Kematian Tadi terakhir closingnya Juga telah diberikan Kartu KPJ Qatar Sedekah Pemulihan Jenazah Solusi tepat Saat ditimbang Mesibah Kematian Ketika ada keluarga Salah satu dari Sekolah ini meninggal Yang masih di wilayah Cineria dan Jakarta Kesana Maka insya Allah Bisa tercover dengan mudah Dilayani dengan mudah Karena sudah memiliki Kartu membernya Demikian Mohon maaf Kalau ada kekurangannya Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!